Pada kali ini saya akan membahas satu topik yaitu Gimana ciri-ciri moms sedang hamil anak perempuan? Nah, buat moms yang lagi hamil dan penasaran Ini saya hamil anak laki-laki atau perempuan? Apakah perempuan ya? Soalnya saya jadi sering make up nih Yang bilang, eh bentuk perut kamu kok menyamping ya, melebar ke samping? Itu pasti hamil anak perempuan Terus fotonya di USG sama dokternya Nah, ini juga lagi heboh banget nih Kalau misalnya kulit berminyak dan berjerawat Untuk terlihat cantik, itu banyak banget caranya Yang penting adalah inner beauty, itu cantik dari dalam Jadi kalau misalnya muka berjerawat, berminyak Ayo dirawat Pertanyaan ini harus didengar oleh para suami atau bapak-bapak sekalian Jadi untuk moms kalian yang lagi nonton Jangan lupa untuk di-share atau di-tag-in juga nih ke bapak-bapaknya Karena perubahan mood yang menyebabkan moms jadi lebih sering sensitif Lebih sering cerewet, lebih sering bawel Itu bukan disebabkan oleh Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Pada kali ini saya akan membahas satu topik Yaitu gimana ciri-ciri moms sedang hamil anak perempuan Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut Buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin Tinggal klik tombol subscribe-nya Atau yang tulisannya mengikuti nih Yang di bawah sini yang warna merah Tinggal di-klik aja Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya Supaya setiap kali saya upload video baru Kalian langsung dapat notifikasinya Mengenai hamil anak perempuan Ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk Seperti pertanyaan-pertanyaan yang masuk Gimana ciri-ciri hamil anak laki-laki Yang sudah pernah saya bahas di videonya disini Ada linknya, tinggal di-klik aja ya Nah, buat moms yang lagi hamil dan penasaran Ini saya hamil anak laki-laki atau perempuan Apakah perempuan ya? Soalnya saya jadi sering make up nih Terus bentuk perut saya tuh melebar ke samping Gak menonjol ke atas Dan ada juga yang bilang Payudara kalau besar yang sebelah kiri Nah, itu anak perempuan Terus ada yang bilang juga Kok detak nadi saya yang sebelah kanan Ini lebih kuat ya daripada yang kiri Nah, ini berarti perempuan nih Nah, itu semua yang akan kita bahas Pertanyaan pertama Mengenai bentuk perut Nah, ini banyak banget kan yang nanya Dok, bentuk perut saya tuh Ada yang menonjol ke atas Ada yang menyamping dok Nah, itu kan banyak banget yang bilang Mertuanya, tetangganya yang bilang Eh, bentuk perut kamu kok menyamping ya Melebar ke samping Itu pasti hamil anak perempuan Terus ototnya di USG Sama dokternya Bu, ini laki-laki Nah, itu kan banyak banget yang terjadi seperti itu Jadi, sekali lagi untuk bentuk perut Itu tergantung dari otot perut Jadi, di sini ada namanya otot perut Jadi, kalau misalnya moms yang sering lihat tuh Majalah-majalah Atau di Instagram Atau di social media lainnya Ada yang namanya six pack Nggak perlu dibuka kan Jadi, kalau otot perutnya dia kuat Dia besar Nah, itu otomatis Dia akan menyanggak tuh Jadi, kayak perisai Jadi, nggak akan tuh yang melebar ke samping Jadi, dia akan lebih cenderung ke atas Posisi bayinya Kalau misalnya otot perutnya lemah Atau misalnya yang kita bilang perut gantung Nah, itu kan banyak ya Moms yang bilang Dok, kok perut saya kok jatuh melondoy ke bawah ya Nah, itu juga bisa itu gara-gara otot perutnya Yang lemah atau tipis Lalu, mengenai posisi bayinya Kalau misalnya Posisi bayinya lagi menyamping gitu ya Kepala di sini Terus bokongnya di sini Otomatis jadi melebar ke samping perutnya Itu tidak menandakan bahwa Moms sedang hamil anak perempuan Atau anak laki-laki ya Nah, mengenai morning sickness Itu juga sudah pernah saya bahas videonya di sini Tinggal ada link-nya tuh Tinggal di klik aja Nah, itu sudah pernah saya kupas suntas Mengenai morning sickness Jadi, morning sickness itu secara singkat adalah Mual muntah berlebihan pada saat hamil Atau di trimester pertama Biasa terjadinya Nah, itu tidak berhubungan dengan Jenis kelamin tertentu Misalnya, jenis kelamin anak laki-laki Atau perempuan Karena morning sickness itu Disebabkan oleh peningkatan hormon kehamilan Jadi, bukan karena hamil anak perempuan Terus, hormon kehamilannya lebih tinggi nih Dibandingkan dengan anak laki-laki Itu tidak berhubungan Ada juga hamil kebo tuh Hamil kebo kan dia nggak merasakan apa-apa Terus, jenis kelaminnya apa dong Kalau hamil kebo Pertanyaan berikutnya mengenai denyut jantung Atau misalnya kita bisa meraban adik Itu mencerminkan dari denyut jantungnya Kan nggak bisa Susah kan kalau kita merasakan Kalau kita tempelin tangan di sini Kita menggug-gug-gug-gug-gug-gug-gug Nah, biasanya kita jadi nadinya di sini Di pergelangan tangan Itu tidak menandakan juga ya Mengenai jenis kelamin perempuan Jadi, kalau misalnya Oh, dok Nadi saya yang sebelah kiri Lebih cepat daripada yang kanan Nadi yang kiri 100 Yang kanan 60 Nah, itu nggak mungkin Itu mungkin ada yang Kesalahan dalam pengukuran Jadi, tidak menandakan Kalau misalnya denyut jantung lebih cepat Itu adalah hamil anak perempuan Kalau kayak gitu Mams tinggal lari-lari aja Jadi kan denyut jantungnya akan lebih cepat Akan jadi perempuan deh Nah, ini juga Lagi heboh banget nih Kalau misalnya kulit berminyak dan berjerawat Untuk terlihat cantik Itu banyak banget caranya Yang penting adalah Inner beauty Itu cantik dari dalam Jadi, kalau misalnya Muka berjerawat Berminyak Ayo dirawat Jadi, nggak ada alasan Mams yang lagi hamil Terus jadi males Merawat tubuh Karena Kalau misalnya tidak dirawat Itu sangat sayang ya Jadi, kita tetap harus sehat Dan harus tetap terlihat cantik Jadi, mau kulitnya berminyak Berjerawat Atau terlihat kusam Itu bukan akibat dari hamil anak perempuan Jadi, jangan dijadikan alasan nih Bilang ke teman-teman Bilang ke suaminya Saya kan hamil anak perempuan Pantes aja Saya jerawat Nah, itu jangan dijadikan alasan Jadi, tetap harus jerawat Mengenai makanan manis Ini paling banyak disukai oleh Mams yang sedang hamil Khususnya di trimester ketiga Karena pada saat trimester ketiga Itu banyak banget nih Mams yang lagi hamil Terus merasa kelelahan Gampang capek Akhirnya apa? Jadi, pengen makan makanan yang manis-manis Karena setelah makanan manis Oh, ngerasanya lebih seger Nah, itu juga tidak berhubungan ya Dengan hamil anak perempuan Dan perlu diperhatikan Jangan terlalu sering makan makanan yang manis Karena dengan makan makanan yang manis Berat badan Mams akan naik berlebihan Dengan mempunyai berat badan yang berlebihan Atau obesitas Itu nanti akan mengganggu pada saat proses persalinannya Pertanyaan ini harus didengar oleh para suami atau bapak-bapak sekalian Jadi, untuk Mams kalian yang lagi nonton Jangan lupa untuk di-share Atau di-tag-in juga nih ke bapak-bapaknya Karena perubahan mood yang menyebabkan Mams jadi lebih sering sensitif Lebih sering cerewet Lebih sering bawel Itu bukan disebabkan oleh dede bayi Jadi, jangan mengatasnamakan baby Jadi, atas nama cinta aja Jadi, untuk Mams kalian Atau untuk para suami Harap bersabar Karena pada saat Mams sedang hamil Itu memang terjadi perubahan mood Bisa lebih sensitif Lebih sering membutuhkan perhatian Itu wajar terjadi Jadi, bukan disebabkan oleh jenis kelamin bayi tertentu Pertanyaannya juga banyak banget ditanyakan Khususnya ditanyakan oleh para suami Dok, kok payudara istri saya lebih besar sebelah ya? Lebih besar yang kiri berarti anak perempuan ya dok ya? Enggak, bukan karena itu Karena bentuk payudara atau ukuran payudara itu Juga akan lebih bertambah besar Pada saat Mams sedang hamil Karena untuk mempersiapkan proses menyusui nantinya Jadi, pada saat hamil Itu produksi-produksi asi udah mulai tuh Kelenjarnya juga sudah mulai ada Jadi, tidak menandakan Kalau misalnya ukuran payudara sebelah Lebih besar daripada yang sebelahnya Itu tidak menentukan jenis kelamin anak tertentu Nah, ini juga Mams juga sering pusing nih Dok, kok saya muncul garis keritaman ya Di bawah pusar saya sampai ke bawah Itu apakah hamil anak perempuan? Jawabannya adalah tidak Karena garis itu disebut dengan linea nigra Itu wajar terjadi pada saat hamil Akibat dari perubahan hormon Jadi, selain muncul garis keritaman Juga terjadi perubahan pada daerah kulit Kulit Mams akan lebih sering kering Dan bisa muncul stretch Karena itu disarankan mulai dari trimester kedua Udah boleh tuh memakai lotion atau pelembab Supaya kulitnya jangan terlalu kering Dan tidak mudah terjadi stretch mark Jadi, untuk Mams yang sedang hamil Jangan mudah percaya dengan mitos-mitos tersebut Jadi, kepercayaan-kepercayaan yang dari dulu ada Yang diturunkan dari orang tua kita Itu harus dibuktikan semuanya Memakai metode ilmiah Salah satu cara yang paling mudah adalah Dengan menggunakan USG Selain itu juga ada cara yang lebih Inflasif lagi Yaitu dengan mengambil cairan ketuban Nah, itu biasanya jarang dilakukan Jadi, paling gampang udah di USG aja Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin Dengan cara klik tombol like, comment, subscribe Serta share ke teman-teman lainnya Supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat Saya Dr. Kevin Until tomorrow And stay healthy Terima kasih